Lagi-lagi NATO menunjukkan sikap tak jentel dalam mengatasi perang Rusia-Ukraina. NATO menyebut ingin menjamin keamanan Ukraina, namun di sisi lain, NATO justru khawatir dan enggan terlibat perang nuklir dengan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stoltenberg, mengatakan para pemimpin aliansi NATO kini ingin mencari cara agar bisa menjamin keamanan Ukraina, namun NATO masih berhati-hati merumuskan cara perlindungan agar tidak terseret lawan kekuatan nuklir. Statement NATO ini menanggapi permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky agar mendapatkan jaminan keamanan dari NATO. NATO sendiri akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT di Vilnius, Lituania pada 11 hingga 12 Juli mendatang. Jelang KTT ini, Stoltenberg menyebut agresi Rusia harus sudah berakhir. NATO ingin memastikan bahwa invasi Rusia tak terulang lagi. Anggota-anggota NATO sendiri dilindungi klausul yang menyatakan bahwa jika satu negara diserang, maka tindakan itu dianggap sebagai serangan ke seluruh anggota NATO. Klausul yang dikenal dengan pasal 5 ini membuat negara-negara tetangga Rusia ingin bergabung dengan NATO. Akan tetapi, NATO juga mempertimbangkan respons Rusia jika hal ini terwujud. Stoltenberg mengatakan sulit menemukan solusi mudah terkait masuknya negara-negara tetangga Rusia yang ingin bergabung dengan NATO. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!